MOU antara Dewan Kopi Indonesia dan Barang Lipan dalam hal diseminasi terkait dengan inovasi teknologi yang dimiliki Barang Lipan Pertanian. Kita tentunya berharap kolaborasi dengan Dewan Kopi Indonesia ini semakin mengulirisasi produk-produk Barang Lipan, tentunya termasuk paritas sumber baru yang kita miliki untuk meningkatkan produktivitas dan hasil-hasil kopi di seluruh Indonesia. Kita punya kopi spesiality dari Sabang sampai Papua, ada kopi Jayo, ada kopi Japa, ada kopi Toraja, ada kopi Pamena, dan beberapa kopi spesiality yang lainnya tentunya. Kopi-kopi yang lain juga yang punya cita rasa yang khas dari satu tempat dan tempat lain. Barang Lipan punya beberapa teknologi yang terkait dengan kopi, ini kita coba perkenalkan juga dengan seluruh pencipta kopi di seluruh Indonesia. Harapan kita sinarikitas ini semakin dipingkatkan sehingga kita saling mengisi apa yang menjadi kelebihan dan apa yang menjadi kekurangan terhadap kelebihan. Tanggal 11 Maret ini ada Menteri Pertanian kedatangan tamu dari Wakil Menteri Pertanian Pertanian Irland dan beberapa staff yang lain. Kita mendiskusikan dari berbagai aspek apa yang bisa pemerintah yang bisa ekspor ke Pertanian Irland, itu pula sebaliknya. Selain itu, Pak Menteri memberi arahan kepada Bandar Lipan juga untuk kolaborasi sesetnya itu tidak hanya sebatas dalam resit, tapi implementasi di lapangan. Jadi, kita berharap ada model pertukung pembangunan atau percontohan nasional sekala luas yang interpensi teknologinya di dalam dan pemerintah Belanda melalui Wakil Menteri Pertaniannya akan mendukung itu sehingga kita bisa berkolaborasi bersinergi dalam bentuk yang lebih konkur di lapangan dalam skala luas. Jadi, mulai dari aspek puluh sampai bilir, kita intervensi. Dan itu mudah-mudahan kita bisa lakukan dalam tahun ini. Tadi dalam pembukaan Global Research Alliance, ini aliansi penelitian 62 negara tahun 2019-2020 ini, Kepala Badan Lipan sebagai Chairman Ketua Aliansi ini dan berbagai hal kita diskusikan pada pagi sampai siang hari ini, khususnya kepentingan Indonesia terkait dengan perubahan iklim, penuhan gas rumah kaca, emisi rumah kaca pada berbagai bidang sektor pangan, peternakan, dan berbagai sektor lainnya. Dan delegasi dari Belanda juga menyempatkan hadir ke agregator world kita. Beliau sangat ekspresif dan apresiasi dan beliau juga merasa bahwa Indonesia sudah bisa memonitor semua apa yang terkait di seluruh Indonesia, apapun aktivitas level kecamatan dengan ada konstratan, dengan ada aware, akan dibangun ke 5.000 titik di seluruh Indonesia. Dan beliau juga akan membantu untuk memberikan advice tentunya bagaimana membangun manajemen data, big data yang besar sehingga konektivitas antara satu dan lainnya sempat membangun. Informasi yang didapatkan juga bisa lebih akurat, lebih presisi. Semua stakeholder bisa, apalagi bisa mengakses informasi yang ada di agregator world yang punya pemikiran pertanyaan. Terima kasih telah menonton!